Tidak mengapalah Zia Tsu Kipri, tapi anda tetap juara di mata kami rakyat Malaysia. Assalamualaikum, welcome back to my another blog for today. So, blog hari ini kita teruskan lagi dengan reaction tentang cerita semasa, isu semasa yang ada di media sosial Facebook saya. Saya, check it out. So, kemarin kita mendapat berita gembira apabila Zia Tsu Kipri, dia menerima pingat emas untuk acara lontar peluru F20 dengan memecahkan rekod dia sendiri di Rio dengan lontaran 17.94 meter, sukan Paralympic Tokyo tahun 2020. Bagaimanapun, pihak kontijen Ukraine, mereka telah membuat protes dengan alasan Zia Tsu Kipri. Terlibat sampai ke call room. Dan daripada Malaysia, peserta daripada negara Australia dan Ecuador juga terlibat dalam protes ini. Protes itu telah mengakibatkan kemenangan pingat emas. Zia Tsu Kipri telah dibatalkan. Pingat emas telah dikumut oleh peserta daripada negara Ukraine. Malaysia telah membuat rayuan, walau bagaimanapun rayuan tersebut telah ditolak oleh pihak penghancur dalam mesyuarat diantara Chief Dimension pada pagi tadi. Bagaimanapun, rayuan masih lagi boleh dibuat tapi setelah tamat pesukan Paralympic ini nanti. Kalau kita melihat posting daripada Instagram Zia Tsu Kipri ini, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada saya. Agak sedihlah dengan keadaan sedemikian. Menang, tiba-tiba karena batalkan pula. Sejak semalam, keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati dan kemarahan rakyat Malaysia dengan apa yang berlaku. Di rata-rata tidak berpuas hati kerana dikatakan apa yang berlaku itu hanya sekadar masalah teknikal semata-mata. Jadi, bila keadaan begitu, macam biasa lah. Kesedihan netizen Malaysia mestinya akan mengundang kemarahan tentera bawang Malaysia. Kesannya, sejak semalam saya perhatikan netizen-netizen Malaysia sudah mula menyerang. Salah satu daripada page berita sukan negara Ukraine. Dan rata-rata pun di dalam tuh komen yang menyerang habis-habisan. Kemudian, Instagram pemenang pingat emas negara Ukraine juga diserang habis-habisan. Instagram tersebut juga telah digodam. Jadi, juga saya ada tengok, sampaikan kedutaan Ukraine di Malaysia juga telah menutup komen Facebook. Sebab dari semalam, Facebook page mereka juga diserang oleh netizen-netizen Malaysia. Apa yang berlaku sehingga menyebabkan kelewatan kepada Ziazul Kivli ini untuk ke Kolrom. Menurut Ziazul Kivli ini, dia dan dua lagi peserta daripada Australia dan Ecuador terlewat 5 minit ke Kolrom. Kelewatan mereka ini telah menyebabkan pihak Ukraine telah pun membuat protes sejak daripada awal lagi. Pahamkan kelewatan Ziazul Kivli ini kerana dua faktor. Yang faktor pertama pada ketika itu adalah hujan. Dan faktor kedua pula, mereka terperangkap di dalam kesesakan kerana pada ketika itu juga ramai atlet yang berada di kawasan sana untuk acara yang lain. Walaupun terlewat, mereka masih dibenarkan untuk meneruskan pertandingan. Walaupun ada protes mengenai kelewatan diorang tersebut. Setelah lontaran pertama Ziazul Kivli ini telah memecahkan rekod, masa itulah pegawai Ukraine ini sekali lagi membuat protes mereka. Kesimpulan dia, walaupun perkara ini amat pahit lah untuk kita semua terima, tapi apa jua kejohanan dan pertandingan pastinya terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun ianya terkadang hanya soal teknikal, apalagi di kejohanan paralimpik peringkat dunia macam begini. Jadi sudah pastilah ianya akan mengambil kira segala aspek dan peraturan itu perlu dipatuhi. Kalau ianya di Malaysia mungkin masih lagi boleh kautin. Kalau saya tengok komen-komen netizen juga di Facebook, ramai juga yang mempersalahkan pegawai pengiring yang bertugas karena gagal memastikan Ziazul Kivli ini sampai ke Cool Room pada masa yang ditetapkan. Itu kita pun tidak pastilah apa yang sebenarnya berlaku di sana kan. Tapi mungkin selepas ini mungkin boleh dibikin post-mortem atau sebagainya. Mengapa keadaan itu berlaku kan. Apa-apapun kita sebagai rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama sentiasa memberi sokongan dan semangat kepada Ziazul Kivli ini untuk di masa-masa akan datang untuk lebih cemerlah. Untuk Ziazul Kivli, tiada siapapun yang mau keadaan seperti ini berlaku. Anda tetap juara di mata kami. Terbaik. Jadi, saya ingat begitu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekiranya Anda ada sebarang komen ataupun cadangan, saya boleh tulis di bawah ini. Kalau boleh, bagilah komen yang positif. Jadi, terima kasih menonton blog saya hari ini. Jangan lupa bagi saya like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di blog saya esok. Saya Syamrin Maliani, Syamlok. Assalamualaikum. Bye-bye.